Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian selama masa Pilkada Jakarta adalah Jokowi Dodo alias Jokowi Karena selalu memakai baju bermotif kotak-kotak Namun dibalik kesederhanaannya ternyata wali kota Solo ini adalah sosok yang memiliki banyak prestasi Salah satunya adalah wali kota terbaik se-Indonesia Berikut profil Jokowi selengkapnya Pria bernama lengkap Jokowi Dodo ini lebih akrab di Sapa Jokowi Ia bermetamorfosa dari seorang pengusaha mebel menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah selama dua periode Kiprah politiknya tak perlu diragukan Pada Pilkada pertama tahun 2005, Jokowi yang tak diunggulkan hanya menang tipis dengan beraih 37% suara pemilih Namun pada periode kedua 2010-2015, secara menjelangkan Jokowi berhasil meraih 91% suara pemilih dalam Pilkada Solo Wajar, selama memimpin Solo ada banyak prestasi yang telah ia torehkan Mulai dari birokrasi yang lebih efektif hingga keberhasilannya Merelokasi 23 titik pedagang kaki lima di kota Solo tanpa kekerasan Secara individual, beragam penghargaan juga telah banyak diraih insinyur lulusan Universitas Gajah Mada ini Seperti wali kota terbaik tahun 2009 Hingga penghargaan Bung Hatta Awards atas dedikasinya memimpin dan memajukan kota Solo Setelah melalui tahapan yang cukup panjang, akhirnya Jokowi maju sebagai calon Gubernur Jakarta Berpasangan dengan Pasuki Cahaya Purnama yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra Lalu mengapa di tengah puncak kepercayaan masyarakat Solo, ia justru berpaling ke Jakarta? Ini ada penugasan, dan penugasan ini seperti Jokowi, ini tugas negara Kamu berangkat, jadi cakup Nggak ada jawaban yang lain selain, harus siap Waktu yang sempit untuk sosialisasi dengan masyarakat Jakarta tentu menjadi tantangan tersendiri Namun ia mengaku tidak takut kalah dalam pertempuran ketat di Pilkada Jakarta Jokowi yang sering menampilkan citra sederhana ini memang sosok pemimpin yang tidak hanya didukung keluarga, tapi juga masyarakatnya Meski merasa berat melepas wali kota tercintanya, masyarakat Solo tetap berdoa agar Jokowi meraih hasil yang terbaik di Ibu Kota Tim Liputan, Tram Setuju